Oleh karena disini Kalau ada orang sakit Dokter mengatakan ini gak boleh kena air Maka hukumnya apa? Wajib dia bertamung Gak boleh dia menggunakan air Nah gitu Itu yang pertama, keadaan yang pertama Yang kedua, kalau semua dia itu gak dapat air sama sekali Di rumah air pump Lagi apa, lagi mati Kemudian gak ada air Di seliling kita gak ada air Gimana hukumnya? Wajib kita menggunakan Untuk melaksanakan sholat Itu hukum yang pertama Hukumnya wajib bertamung Yang kedua, mubah Mubah, ada beberapa gambaran Jika seumpama dia itu bisa Menggunakan air, tapi air itu dijual Dan air itu dijual dengan harga pasaran Maka hukumnya Air itu dijual dengan harga di atas pasaran Maka hukumnya Boleh dia itu bertamung Boleh juga dia itu beruduk Kemudian Jika seumpama Air itu Pada awal waktu dia ada Gak ada Tapi di akhir waktu ada air itu Maka di awal waktu dia boleh sudah Melaksanakan sholat Dengan tayemum Nah gitu Tanpa diakhirkan sampai akhir waktu Boleh tayemum Di awal waktu sholat Atau boleh juga diakhirkan Untuk supaya melaksanakan sholat dengan sempurna Dengan air Nah itu Kemudian Di antara tempatnya juga Kalau seumpama Sekarang dia cari air tidak ada Tapi Kuat kemungkinan Atau besar kemungkinan Nanti di akhir waktunya itu ada air Maka Boleh dia itu bertamung di awal waktu Boleh juga dia diakhirkan Beda sama yang tadi Yang tadi pasti Di akhir waktu ada gitu ya Itu sudah boleh Nah itulah Kemudian yang ketiga hukumnya makro Temo makro Bagaimana itu hukumnya Temo makro Kalau seumpama Temo diulang-ulang Temo itu cuma sekali Gak diulang-ulang Jadi kalau tiga kali Tiga kali Itu Sunnah dalam wudu Tapi kalau Temo gak sunnah Karena itu akan mengotori Ya Kecuali kalau semua kita itu merasa Bahwasanya debu itu tidak merata Hukumnya wajib tambah Nah tapi mengulang tidak Nah ya Mengulang yang sudah yakin Bahwasanya itu sudah sampai semuanya Hukumnya Tidak Tidak sunnah Bahkan makro hukumnya Itulah Contoh gambaran Daripada Temo Yang makro Lalu kemudian ada Gambaran Hukum yang keempat Daripada hukum Temo Yaitu Haram Haram terkadang Sah Haram dan sah hukumnya Dan haram dan tidak sah hukumnya Haram dan sah hukumnya Seperti di rumah kita Sekarang ada air Lalu kita bertemum Hukumnya haram Kenapa kita bertemum Gak ada uzurnya Gak ada yang Sebab-sebab yang boleh kita itu melakukan temum Nah hukumnya haram dan tidak sah Nah kemudian temum itu Fungsinya itu Sebagai ganti Daripada Uduk Sekaligus Sebagai ganti Daripada mandi Ya Nanti kita akan bahas Jadi Bahwasannya tamum itu Sebagai ganti daripada Uduk Sehingga Uduk Yang menggantikan Atau yang fungsinya Mengangkat Hadas kecil Ya Dan mandi Yang fungsinya Mengangkat hadas besar Itu dua-duanya Dalam satu bentuk Apa itu? Hanya Mengusap Wajah Dan tangan Dengan debu Sama saja Jadi bukan berarti Kalau seumpama Sebagai ganti Daripada uduk Yaitu mengangkat Hadas kecil Maka Wajah dan tangan Tapi kalau Sebagai ganti Daripada hadas besar Untuk mengangkat hadas besar Sebagai ganti Daripada mandi Maka harus Dia bergelimpangan Di debu Enggak Enggak seperti itu Jadi sama saja Sama saja Tamum itu Satu Satu corak Tidak ada corak lainnya